Anda tidak bisa mengandalkan pengalaman Anda dalam buat keputusan. Anda tidak bisa mengandalkan pengetahuan Anda. Gimana kita harus jaga hati kita benar? Gimana supaya kita punya hati yang benar, supaya pilihan-pilihan kita benar, pertimbangan hati kita benar adalah ini. Menjaganya yang pertama, dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada standar, harus ada sebuah pegangan, ukuran, standar, barometer. Apa sih yang benar dalam hidup ini? Pertimbangan hati apa yang benar? Hanya satu, firman Tuhan satu-satunya landasan kebenaran dalam hidup kita, katakan amin. Yang kedua, hati kita tuh harus takut sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, kata firman Tuhan. Kita tuh boleh punya banyak pengalaman, punya banyak pengertian, cerdas, pengetahuan. Tapi dengar, Anda tidak bisa mengandalkan pengalaman Anda dalam buat keputusan. Anda tidak bisa mengandalkan pengetahuan Anda. Anda harus hidup dalam pertimbangan hati yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Masmur 37, 31. Kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Ketika firman Tuhan itu jadi satu standar di hati kita, bahwa satu-satunya kebenaran dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Dalam bikin keputusan apapun, kita cek. Sesuai firman Tuhan enggak? Sesuai. Kita mantap. Kita lakukan. Ukurannya harus firman Tuhan. Jangan datang ke saya dan tanya gini. Bu Heni, kalau saya bikin begini-begini menurut Bu Heni bagus enggak? Jangan. Anda doa. Anda cek. Ini firman Tuhan bilang boleh enggak saya begini? Satu kali selesai sekot bahwa tentang jangan makan riba. Jadi kalau Anda bantu orang, lalu uang yang Anda pinjamkan itu Anda bungakan. Saya baca ayatnya bahwa itu dosa. Tuhan enggak izin kita makan riba. Kecuali ini sebuah usaha seperti bank. Tapi kalau antara hubungan sesama manusia, temanmu susah. Kamu bantu uang, kamu bungain. Firman Tuhan katakan itu dosa. Nah, keluar dari ibadah, saya dihampiri oleh seorang ibu. Bu Heni, saya tuh kerjanya kayak gitu. Dia bilang, saya pinjemin uang saya. Karena orang susah, saya bantuin. Saya pinjemin duit. Tapi ada bunganya, Bu. Nah, dia bayar saya bunga. Itu dosa enggak Bu Heni? Jangan tanya saya lagi. Firman Tuhan tadi bilang apa? Apa yang saya ngomong enggak penting. Firman Tuhan bilang apa, amen? Kadang-kadang manusia tuh suka cari pembenaran diri sendiri. Udah tahu Firman Tuhan bilang enggak boleh. Tapi kita suka pilih-pilih Firman yang enak didengar. Firman yang sesuai sama keinginan hati kita. Taurat Allahnya ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Biasanya kalau itu tuh dari Tuhan. Yang pertama, ada damai sejahtera di hati kita oleh roh kudus. Yang kedua, ada firman Tuhan yang meneguhkan. Kita dengar kotbah, kita diteguhkan. Bisa aja dalam satu kalimat, tak, roh kudus kayak bilang, ini jawabannya. Firman Tuhan harus jadi pegangan kita. Masmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lihat baik. Dalam pertimbangan hati kita, kita bingung harus ke kanan atau ke kiri. Harus yang mana Tuhan? Saya cerita tadi tentang bagaimana saya mulai ragu untuk kerja sama Konglomerat Indonesia atau saya tetap meneruskan tangan pengharapan yang nyusahin saya dalam tanda kutip. Penonton berkata, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Entah bagaimana, kalau kita tuh bingung, bimbang, membuat keputusan, mari datang sama Tuhan. Tuhan tuh kayak bisa kasih bisikan di hati kita gitu loh. Ataupun kalau Anda nggak dengar apa-apa, seperti ada kemantapan di hati Anda untuk melangkah. Lalu ada peneguhan dari orang tua, dari pasangan, dari orang-orang di sekitar Anda, seperti dimantapkan. Saya pernah sedihkan datangan pengharapan waktu itu belum punya asrama di Jakarta. sementara ada sebuah panti asuhan di daerah Serpong yang pendeta yang punya asrama ini ternyata physical abuse dan sexual abuse kepada anak-anak itu. Waktu LBH Mawar Sharon menawarkan kepada saya untuk mengambil anak-anak ini, ada 35 orang waktu itu. Saya tidak bisa terima mereka karena kami nggak punya tempat. Kantor yayasan aja di rumah saya. 35 anak mau tidur di mana? Dan teman-teman saya, semua nggak setuju. Kamu nggak pengalaman ngurus sendiri. Henn, jangan Henn. Mereka usia dari kecil sampai besar. Mereka bikin chaos lu di rumahmu. Nanti kamu terganggu. Wah, semua bilang gitu. Lihat, suara Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat orang-orang di sekitar kita. Dan saya bersyukur waktu itu, meskipun saya hancur hati, saya ingat malam-malam itu saya nangis, saya duduk di lantai, saya menangis. Menangis, kenapa? Karena saya merasa gagal. Saya merasa saya melewatkan kairos Tuhan, waktu Tuhan buat saya. Kenapa saya nggak punya tempat? Saya nangis. Karena kemampuan kami nggak seberapa. Tapi saya tahu, bukan waktu Tuhan buat saya. Begitu kami punya kemampuan untuk punya asrama, hari ini ada sekitar 80-an anak tinggal di asrama Jakarta. kemuliaan buat Tuhan kita. Amen. Kalau kita tuh takut akan Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan pasti pimpin pertimbangan hati kita. Amsa 14 E 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dengar baik. Karena takut akan Tuhan, kita biasanya akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang terjadi adalah begini. Karena kita hati-hati. Seperti pesan Tuhan kepada Joshua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Kita terhindar dari masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Amen. Amen. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan meluputkan kita. Ibadah Gereja Impek Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impek Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impek Youth, jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impek Community Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!